Intro Pemirsa perbincangan kembali kami lanjutkan saat ini di studio berita satu telah hadir dua narasumber yaitu Ibu Cahya Widayanti Kepala BP2KP dari Kementerian Perdagangan Selamat malam Bu Selamat malam Dan ada juga Bapak Toto Dirgantoro Sekjen Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Selamat malam Pak Toto terima kasih telah di bersama kami di studio berita satu Sebelum kita berbincang kita akan simak informasi berikut ini Pemirsa pemerintah akan mengambil delapan kebijakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang saat ini sudah menembus angka 13.000 rupiah per dolar Amerika Berikut kita simak bersama grafiknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Bapak Mirsa selanjutnya kami juga memiliki grafik mengenai pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik kita akan melanjutkan perbincangan kita ke Bu Cahya terlebih dahulu Bu Cahya ini kan kita lihat bagaimana rupiah memang mengalami pelemahan selama Mungkin sebetulnya dari Juni 2013 sudah mengalami pelemahan seperti itu Tapi kemudian bagaimana pemerintah memanfaatkan momentum pelemahan rupiah ataupun penguatan dolar ini? Terima kasih Mbak Farah Sebenarnya gini memang saya tidak akan berbicara mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum tadi disampaikan penguatan rupiah ini Tapi saya akan menggambarkan sebenarnya kondisi saya lebih kepada neraca perdagangan saja Sebenarnya neraca perdagangan kita semakin hari semakin baik jika dibandingkan dengan tahun 2013 Tahun 2013 kita mengalami defisit neraca perdagangan setara 4 miliar Tapi di tahun 2014 kita sudah menjadi 1 miliar defisitnya Kemudian pada Januari 2014 kita defisit Tetapi pada Januari 2015 kita surplus Saya tidak tahu untuk di bulan Februari ini karena nanti baru tanggal 15 BPS akan mengumumkannya Tapi paling tidak kita sudah kinerja dari neraca perdagangan itu semakin membaik dilihat dari defisitnya Dan menurut beberapa ekonomi memang kita bagaimana kita mengurangi defisit kita Itu dulu yang kita harus lakukan Dan kemudian yang kedua adalah Sebenarnya kita tuh masih ketinggalan ya Bagaimana kita bisa mengejar ketinggalan dari kita harus mencapai suatu lever tertentu di dalam ekspor kita Nah kami sudah mempunyai suatu konsep kementerian perdagangan Bagaimana pada tahun 2019 itu kita mentargetkan sekitar 300% ekspor kita Dari tahun dengan besinya tahun 2013 Berbicara mengenai ekspor ini karena momentum pelemah rupiah Ada kemudian yang menilai ini sebaiknya dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor Seperti itu Tadi dikatakan neraca perdagangan di Januari memang surplus Tapi sayangnya ini kan kemudian tidak didorong oleh kinerja ekspor Membaiknya kinerja ekspor terutama non-migas seperti itu Kalau non-migas itu saya rasa dia sampai saat ini Sejak tahun 2012 kita memang mengalami defisit neraca perdagangan Tapi untuk non-migas tidak Jadi non-migas tetap pada posisi surplus Tetap pada posisi surplus Jadi mungkin momentum ini memang bisa Untuk jangka pendek kita bisa manfaatkan itu Tetapi dalam jangka panjang Bagaimana dengan komoditi atau industri-industri Yang banyak menggunakan bahan baku impor Baik, kita ke Pak Toto dari pelaku saya ini seperti apa Menyikapi pelemahan rupiah ataupun mungkin penguatan dolar Sebenarnya seperti tadi Ibu sampaikan Bahwa di 2013 itu neraca perdagangan kita meng-devisit Tapi justru sebetulnya itu tertolong dengan neraca perdagangan dari non-migas Karena non-migasnya surplus Nah, hanya yang kita inginkan sebetulnya Bukan rupiah ini bukan melemah terus Sehingga seolah-olah ekspor ini mendapatkan hasil lebih Ini yang sebetulnya pandang Enggak sejalan Tapi kemudian pemerintah memang kerap mengatakan Bahwa pelemahan rupiah seharusnya dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor Tapi sekarang pelemahan rupiah memang boleh kita katakan untuk menjot ekspor Tapi beberapa industri kita, manufaktur kita, bahan bakunya juga impor Sehingga kita juga masih membutuhkan dolar itu sendiri Lalu di samping itu juga memang Untuk beberapa yang lokal produk komponen Lokal komponen seperti furniture dan lain sebagainya Memang ini mereka harusnya bisa memanfaatkan Untuk meningkatkan ekspor mereka Karena mereka kan dengan komponen bahan baku lokal Tapi jangan salah bahwa di luar itu Semuanya juga terpengaruh dengan lemahnya rupiah Nah jadi tidak serta-merta bahwa Kita akan menerima lebih dengan lemahnya rupiah ini Karena beberapa yang lain pun akan terdampak di situ Nah sehingga yang kita harapkan dari kalangan dunia usaha adalah Bukan menglemah atau menguatnya rupiah Tapi rupiah stabil secara fundamental Itu yang kita harapkan sehingga pengusaha pun bisa berhitung Untuk melakukan bisnisnya Bu Cahaya ini dilihat dari kemudian Depresiasi rupiah seperti itu Tadi dikatakan ekspor juga seharusnya memang meningkat Tapi kita kan masih tergantung pada bahan baku impor Seperti itu Ini apa kemudian upaya dari Kementerian Perdagangan sendiri Untuk menjaga agar kinerja ekspor ini justru meningkat? Nah itu tadi Mbak Farah ya Kita sudah punya konsep yang 300% nanti saya sampaikan Bagaimana kita sekait ini melakukan inventarisasi Barang-barang apa saja kah yang memang diminati oleh dunia Kemudian bagaimana kita bisa memaintain pasar yang sudah ada Atau yang kedua adalah bagaimana kita juga bisa menciptakan pasar-pasar yang baru Dan yang ketiga kita juga harus mendekati Yang kalau kami istilahkan antep market Jadi pasar yang belum pernah kita sentuh Di luar pasar tradisional Di luar pasar tradisional dan pasar yang baru Kalau pasar yang tradisional kan seperti Amerika, Jepang, Eropa, Singapura, Malaysia, Jepang Itu sudah pasar tradisional Tapi ada pasar yang baru seperti Vietnam Pembukaan pasar baru seperti ini Apakah kemudian membutuhkan waktu yang tidak sebentar kan Bu? Betul, memang kita perlu pengkajian Perlu kita analisa lebih dalam Karena kita juga harus tahu Apa sih yang dibutuhkan oleh mereka sebenarnya Nah itu yang memang saat ini kami sedang pelajari Ini dilihat dari kondisi rupiah saat ini Fundamental ekonomi Artinya sektor-sektor apa yang saat ini Dari Kementerian Perdagangan sendiri sedang digenjot Nilai ekspornya terutama seperti itu Ya, tadi kembali lagi kita ya Kalau misalnya dalam waktu singkat ini Memang rupiah, pelemahan rupiah bisa menguntungkan Tapi dalam jangka panjang Belum tentu termasuk apa Terutama untuk industri-industri yang berbahan baku Impor Saat ini yang memang kita perlu genjot adalah Komoditi-komoditi yang memang kandungan lokalnya tinggi sekali Seperti CPO Tapi lagi-lagi kita dihadang oleh harga komoditi yang turun Kemudian negara tujuan ekspor kita yang Unsertainty Kondisi perekonomiannya Nah itu yang akhirnya kita terkendala Ya, tapi kita tidak boleh ini kan Tidak boleh terus menyerah, kalah ya Kita harus cari pasar lain lagi Ya, misalnya Turki Dia butuh CPO Kita masuk Masuk sana Pakistan juga butuh CPO Masuk sana Oke, Bucara dan Pak Toto Kita akan lanjutkan perbincangan Tapi kita ikuti jadwal berikut lebih dahulu Kita akan lanjutkan perbincangan